Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystreet Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game Luxury Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup di klik aja Nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pasti di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini tuh ya Nah kalau kalian lihat ini UA-nya mungkin sedikit besar Jadi buat teman-teman yang mungkin DPI-nya terlalu kecil Di 300, atau 200, atau mungkin 400 Takutnya itu terlalu kebesaran teman-teman ya Nanti keluar ke layar sana teman-teman ya Nah itu sebenernya sih gak masalah Kalau misalnya kalian adanya sampai keluar dari layar Karena disini juga ada tugernya tuh Jadi bisa kalian buka tutup secara fleksibel Ini salah satu script yang cukup bagus juga Dan kalau misalnya kalian awal itu aktif Ini ya teman-teman ya, kenhaki-nya Atau observation-nya Kalian bisa off-in aja teman-teman ya nih lewat sini ya Nah untuk sistem attack-nya Mungkin kita bakal coba pake yang normal dulu Habis ini pake yang fast Jadi pilih aja teman-teman ya Wipernya kayak gini Terus tipe ininya teman-teman ya fast attack-nya Kalau udah tinggal klik auto-farm level Untuk default-nya itu bakal kayak gini Kalian bisa lihat nih Ya system farm-nya Ini sih udah cukup oke banget Smooth banget Dia tuh kayak malah justru kayak gak ada kerasa ke hit gitu Jadi kayak diem aja karakternya Bahkan NPC-nya pun bener-bener diem tuh Jadi kalau misalnya kalian butuh script-script yang no effect Bisa pake yang kayak gini tuh ya Biasanya beberapa script lainnya tuh masih ada gerakan di kakinya Atau mungkin tangannya Atau di NPC-nya sedikit gerak Kalau ini bener-bener gak ada gerakan sama sekali Oke banget tuh ya Dan script ini tuh bisa Kalian pake buat leveling Level 0 sampai level 300 Itu cuma 5 menit Kalau gak salah Nanti bakal aku tunjukin di video terpisah ke kalian Nanti pake akun baru Dan bener-bener akun baru Sampai level 300 itu cuma butuh 5 menit aja Jadi pastinya ngebantu banget Buat temen-temen yang emang mau leveling tuh ya Kita langsung coba lagi tuh ya tuh sistem farm-nya Kalian bisa liat ya Smooth banget Ini aku pake yang default-nya Kalau default-nya itu segini Sistem attack-nya tuh ya Rapi banget ya Pengurangan HP-nya tuh kayak enak banget gitu Keliatannya smooth banget Nah kalau misalnya kalian mau ganti yang fast-nya Tinggal langsung di off-in aja Terus fast-nya tinggal diubah ke fast Ada super fast Cuma aku gak rekomenin Aku lebih rekomeninnya dua ini aja tuh ya Yang normal atau pake yang fast aja ya Nah kalau udah di setting gini Sambil nunggain PC-nya nge-spawn lagi Kita cek dulu di menu keduanya tuh ya Disini ada untuk stat gitu ya Seperti biasa ya Untuk meningkatin stat gini Nah ada statnya juga ada yang kaitun Kalau misalnya mau auto gitu ya Jadi ini script-nya tuh semi-semi ada kaitunnya juga temennya Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih disini Tuh di bagian bawahnya Kalian bisa liat juga nih fighting style Kalian bisa cek lewat sini ya Ini kayak dicampur gitu temennya Ini kayak ada beberapa yang kecampur gitu Sama untuk TP temennya Bagian kanannya TP Nah cuma aku gak gitu pahamnya Yang dimaksudkan di bawah sini tuh apet temennya Ini buat dapetin Atau buat apet temennya Buat quest atau buat apet temennya Gak paham juga ya Tapi disini ada fighting style kayak gitu temennya Nah kayak gini kurang lebih tampilannya Dan PC-nya udah nge-spawn Jadi langsung kita tes aja Kalau pake yang fast itu gimana Klik aja gini temennya Terus tinggal langsung di toggle lagi temennya tuh Lumayan lebih fast temennya Kalian bisa liat aja ya perbandingannya Untuk pengurangan HP-nya tuh lebih signifikan gitu temennya Lebih cepet aja temennya Delay-nya kayak lebih sedikit aja temennya Jadi lebih oke banget Kalau kalian mau pake yang fast Kalau super fast mungkin kurang rekomen Jadi aku saranin kalian pake Yang fast aja temennya kayak gini ya Ini udah oke banget Terus kalau bagian bawahnya lagi Ada untuk chest farm Kalian bisa liat nih Jadi kalau misalnya kalian Pake script ini pun cukup Harus hati-hati temennya Di bagian menu bar sini-nya pun Bisa keklik temennya Hati-hati aja temennya Jadi kalau misalnya kalian Mau klik itu temennya Hati-hati keklik di bagian Bar-bar sini-nya pun kena temennya Nah ini kalau turun bagian bawahnya lagi Ada untuk quest-quest temennya Disini ada untuk yang war 3 atau C3 Kayak gini tampilannya tuh ya Kalian bisa liat sini Ada CDK dan sebagainya Nah disini ada elite juga Kalian bisa liat nih Ada bone farm Nah disini ada untuk kata kuri Duk juga ada temennya Ya intinya di bagian sini Untuk quest-quest gitu ya Sama ada material Kalau kalian liat disini Menunya sedikit ketutup di bawah Cuma gak apa-apa temennya Kalau kalian pakenya di HP Itu bisa tinggal di tahan aja Ke atas kayak gini Tuh ya Terus tinggal nanti di klik kayak gitu temennya Pake dua jari gitu temennya Oke banget ya Nah bagian kanannya Ini ada settingan-settingan yang tadi Bagian bawahnya juga ada beberapa settingan Tuh ya Kalian bisa liat Nah ini juga bagus banget Kita bisa hidden notification ya Jadi kalau misalnya kalian lagi leveling Terus gak mau ada muncul notif-notif Ya tinggal langsung aja Hidden notification ya Jadi notifikasi yang di atas ini Jadi hilang gitu ya Jadi lebih smooth lagi ya temennya Ini efeknya bener-bener Gak ada sama sekali Karakternya pun diem aja Kayak gitu ya Oke banget ya Itu smooth banget ya Kalau misalnya mau dimunculin lagi Notifnya tinggal klik aja tuh Langsung muncul di atas Kayak gitu ya Simple banget Terus di bagian menu selanjutnya Disini ada untuk mastery Sama item pun ya Nah mungkin kita bakal coba cek-cek dulu Sebagian kanan Gak ada tuh ya Gak ada setting-setting Jadi settingannya langsung ada Di bagian sininya Nah kalau misalnya kalian liat Ini untuk sistem mastery-nya Kayak gini Kalau misalnya kalian perhatiin lagi Ini kayak gak ada Persentase HP-nya pun ya Mungkin ini default Dari developernya Jadi kita gak bisa setting gitu Dan untuk itemnya Tadi beberapa Kalau misalnya ada yang di bagian depan Itu tambahannya di bagian sini Ini temennya tuh Kalau misalnya liat ya Dark Dagger dan lain sebagainya Disini Mungkin kita langsung coba tes aja Untuk mastery-nya gimana temennya Klik yang ini temennya Kalau untuk yang Fruit Nah ini kalian bisa liat Fast stack-nya pun langsung di off-in Karakter kita pun langsung gerak temennya tuh Jadi oke banget Nah ini sih udah best top banget ya Kalau kalian liat Emang ini salah satu script yang bagus banget Terutama ada fitur yang kalian bisa leveling Dari level 0 sampai level 300 Itu cuma 5 menit temennya Jadi pastinya ini developernya udah Bukan developer awal-awal temennya Jadi untuk developernya udah top banget Kalau kalian liat Dari tadi untuk fruit mastery-nya Mereka udah tau Kalau misalnya pakai fast stack Nanti bakalan suka kelewatan Jadi mereka off-in fast stack-nya Jadi kayak attack default gitu temennya Jadi gak ada attack yang fast gitu Bagus banget Jadi nanti pas kalian Pakai-pakai skill-nya Itu udah bener-bener perfect gitu Jadi kayak gak ada yang kelewatan Atau mungkin nanti ada yang miss Kayak gitu Gak ada temennya Keren banget ya Jadi ini disitu ya Kalian bisa liat ya Rapi banget ya pengurangan HP-nya nih Tuh Jadi nanti persentasenya tuh Bener-bener tepat gitu Kalau kalian liat Dari tadi ini cuma butuh Kayak satu skill aja Dan skill-nya pun bukan Sistem yang di-spam gitu temennya tuh Kalau kalian liat Perhatiin Ini temennya bagian kanan sini Yang X dulu Kalau misalnya X belum selesai Baru yang C Kalau misalnya beberapa Script lainnya Atau developer-developer yang masih baru Biasanya itu nge-spam gitu temennya Untuk skill-nya Nah nanti bikin HP kita nge-lag gitu temennya Atau PC kita nge-lag temennya Nanti bakal aku jalanin sekali lagi Supaya kalian liatnya tuh Bisa lebih detail temennya Ini keren banget ya developer-nya Sampai dipikirin ke bagian sini Supaya smooth banget Jadi ini no lag gitu temennya Bagus banget ya Bahkan yang tadi kalian bisa liat Pas auto farm-nya itu bener-bener diem Terus juga gak ada notif sama sekali Gak ada efek sama sekali Bagus banget temennya Nah untuk rate-nya kayak gini ya Tuh kalian bisa liat Sama ada fruit temennya Jadi untuk fruit-nya disini Ada untuk yang snipe Ada store fruit Random fruit ya Macem-macem ya Untuk fruit ya kayak gitu pada umumnya Nah untuk rate-nya Kalian bisa cek disini Ini microchipnya udah ada yang dock juga Jadi udah lengkap ya Kalau untuk masalah microchip Nah bagian bawahnya juga disini Ada untuk ini temennya E gitu Terus di bagian bawahnya Ada untuk ISP ya temennya Kurang lebih kayak gini Emang script ini tuh gak gitu Lengkap-lengkap gimana temennya Masih banyak script lain yang lebih lengkap Untuk di bagian-bagian fiturnya Tapi kalau misalnya Kalau pakai script ini Itu oke aja temennya Untuk out of farm Atau untuk fruit master Itu masih bagus banget temennya Nah untuk di bagian shop-nya Tampilannya kayak gini Ya shop-nya sih lengkap temennya Pastinya ya Ini kalian bisa lihat Udah banyak banget Bagian kanannya ada MSC temennya Jadi dicampur MSC-nya di bagian sini Kalian bisa lihat ya Kayak MSC-nya juga Mereka gak taruh terlalu banyak Jadi emang mereka taruh yang utama-utama Atau yang emang dibutuhin aja temennya Jadi bikin scriptnya itu gak berat Nah kayak gini Mungkin kita jalanin sekali lagi Untuk fruit masternya Kalian bisa lihat nih ya Rapi banget pengurangan HP-nya Terus kalian bisa perhatiin skill-nya juga Di bagian kanan tuh ya Jadi yang Z aja Dikeluarin temennya Kalau yang Z-nya udah cukup Gak perlu dikeluarin yang X temennya Jadi bener-bener gak ngespam nih Contohnya yang kedua Kalau yang kedua X-nya gak cukup Baru keluarin yang Z temennya Jadi gak ngespam ya Kalau beberapa developer Biasanya Z-nya udah cukup Tapi udah ngespam yang X juga temennya Jadi kayak kalian ngespam klik Z X cek kayak gitu temennya Jadi kayak ngespam Kalau ini gak temennya Bener-bener dicek dulu Kalau misalnya HP-nya udah Selesai udah cukup Gak perlu dikeluarin yang skill X-nya Bagus banget temennya Ini bener-bener smooth banget Terutama untuk di bagian fruit masternya Sini menurutku the best banget Dibandingkan beberapa yang lainnya Kalau aku lebih suka pake yang kayak gini Jadi kitanya pun gak jauh Jadi gak harus jauh deket-jauh deket-jauh deket Kayak gitu temennya Coba kalian bisa liat ya Ini kita cukup deket aja segini Terus skill-nya juga Kalian bisa liatnya itu ya Oh Deket banget ya Tapi kita gak ada kena skill sama NPC-nya Bagus banget Ini rekomen banget Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat Mereka udah nonton videonya Buat mereka yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat mereka gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat mereka masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa di link ke discord Ada di deskripsi buat discord-nya Dan buat menonton belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Skystreet Thank you See you next time Bye-bye